Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Chris B. Crypto di sini, dimana-mana gue harapkan dalam kondisi baik-baik aja dan selamat lalu. Oke, pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas ya Ethereum ya. Ya biarpun kayaknya udah gak bisa dipain, tetapi ada bagusnya kita tuh tau ya kabarnya Ethereum tuh apa sih sekarang, ya gak sih? Karena bagaimanapun juga Ethereum merupakan salah satu crypto currency terbesar nomor 2 ya di dunia setelah Bitcoin. Jadi gue sering banget bahas Bitcoin di video-video Chris B. Crypto, jadi kalau misalnya lo pada mau cek, silahkan di cek. Gue banyak banget ngebahas Bitcoin dan kenapa Bitcoin itu superior lah ya, kenapa Bitcoin itu yang nomor 1. Sekarang gue mau ngebahas Ethereum. Di sini ya gue mau ngebahas Ethereum itu lebih ke sisi apa aja sih yang terjadi gitu loh, kayak kemana nih Ethereum? Karena gue berani jamin deh, banyak banget orang tuh udah gak perhatiin lagi Ethereum. Karena ya nomor 1 itu udah gak bisa di mining, ya gak sih? Dan orang-orang tuh sedang mencari alternatif yang bisa mereka mining. Nah jadi di sini gue ada kayak maulah ngebahas tuh Ethereum tuh sekarang tuh udah gimana. Dan yang paling penting harganya ya. Jadi kalau misalnya di sini pada lihat marketnya ya, selagi Bitcoin harganya turun, otomatis Ethereum juga harganya turun. Dan sekarang Ethereum itu masih di seribu dua ratusan dolar. Jadi apakah bisa lebih turun dari ini? Kembali lagi, seperti yang sering gue omongin, seperti yang gue bahas, dan di setiap video selalu gue bahas adalah turun naiknya pasar itu gak pernah ada yang tahu. Oke? Jadi jangan terlalu gampang percaya sama para prediksi-prediksi harga. Ya jangan terlalu percaya. Dan juga jangan kemakan sama marketing-marketing, mining rig, dan lain-lain. Dengan mengatakan bahwa ketika Ethereum gak bisa di mining, ada poin yang bisa di mining. Memang betul ada poin yang bisa di mining, tetapi pertanyaannya adalah profit atau enggak. Ya kan? Nah udah, itu udah gue bahas yang lalu ya. Jadi kayak prediksi mining crypto di 2023. Jadi gue langsung aja pembahasan pertama gue untuk apa kabar ya? Apa kabar sih Ethereum itu? Pembahasan pertamanya adalah pembahasan nomor satu adalah untuk sobat-sobat miners yang mungkin masih pada ketinggalan dan sobat-sobat miners yang mungkin baru memasuki dunia crypto, apakah masih bisa di mining? Ethereum tidak bisa di mining. Ya jadi kabar yang paling gampang adalah nomor satu, Ethereum sudah tidak bisa di mining. Tetapi kalau misalnya kalian masih mau mining Ethereum, itu ada, lihat, itu ada Ethereum klasik nomor satu, lalu nomor dua ada ETHW, dan nomor tiga ada satu Ethereum lagi. Gue agak lupa lagi. Tetapi apakah masih profit? Seandainya lu coba mining Ethereum klasik, ETHW, apakah masih profit gitu ya? Jawabannya enggak ya. Jadi setelah kalau lu bukan di miner's net, kalau lu bukan di what to mine, dan kalau lu bahkan kalau misalnya lu buka di hashrate.no, ya kalau enggak salah itu buat tempat-tempat overclock, di situ dikatakan bahwa, sorry satu lagi, di two miners itu block time-nya itu masih tinggi banget, dan masih minus. kecuali kalian punya listrik di bawah 0,1 dolar, ya alias di bawah 1.444 per KWH. Nah kalau misalnya kalian punya listrik di bawah segitu ya, yang mana artinya bukan kategori rumah tangga R2, ya mungkin ya, mungkin masih profit ya. tetapi emang gimana seandainya lu mau profit, kayak lu misalnya lu mau mining, lu mau mining, lu mau cuan gitu, lu mau profit, ya mau enggak mau lu beli semacam ASIC, mini ASIC pun boleh. Mini ASIC yang mengintegrasikan untuk mining Ethereum klasik, ETHW juga udah ada tuh, udah diintegrasikan via ASIC, dan beberapa algoritm-algoritm lainnya yang menggunakan algoritm, maksudnya si Ethereum atau ETHS. Nah itu bisa tuh. Nah jadi, tetapi kalau misalnya mining via VGA, Ethereum klasik ataupun ETHW itu tidak profit. Dan menurut gue, mesti hati-hati ya untuk mining ETHW, kalau misalnya untuk Ethereum klasik, udah banyak ya ceritanya bahwa Ethereum klasik itu pernah kena hack, dari 51% tech, lalu untuk ETHW, baru aja kena 2 kasus hack ya, jadi begitu dia muncul, orang memanfaatkan keadaan, dimana belum terlalu bayar ke mining ETHW, jadi masih bisa, masih belum full proof ya, masih gampang dibodohi. Ya jadi, udah ada 2 kena hack, tetapi, disini yang mau gue kasih tau untuk hati-hati mining ETHW adalah developernya. Developernya itu bisa jadi cuma membuatnya ricuan, jadi hati-hati kayak rakful, alias, seandainya harga udah tinggi, tiba-tiba langsung developernya jatuhin harga dengan jual semua koin yang dia punya. Nggak ada yang pernah tau, jadi harus hati-hati ya. Jadi, nomor 1, ETHW udah gak masih di mining, tetapi, anak buahnya ya, seperti Ethereum Classic, ETHW itu bisa di mining. Nomor 2, apa kabarnya ETH? Apa kabarnya si ETH? Apa yang dinantikan? Yang dinantikan dari ETH ya, apa yang dinantikan dari Ethereum? Jadi, kalau misalnya berdasarkan developernya, si tim Beiko dan teman-temannya, di Twitter, mereka kan sering melakukan conference tuh, di Ethereum, biarpun, di sini gue mau ngomong, biarpun banyak orang udah gak nontonin conference dia, karena conference dia itu pada dasarnya itu pada dinontonin, karena orang-orang pengen tau kapan merge. Setelah merge, mungkin antusif startup Ethereum berkurang, jadi nonton merge-nya pun berkurang. Jadi gue cari semacam script tulisannya pun agak sulit ya, karena kalau misalnya lu duduk, nontonin conference-nya pun itu bisa 3 jam lebih, dan itu cukup lama dan memakan waktu, jadi gue suka langsung baca script-nya, langsung gue skimming, mana-mana aja info yang penting. Nah, tetapi di sini kebetulan untuk ada semacam platform-platform, seperti Coindesk, Cointelegraph, dan juga ada Binance News, yang kasih ringkasan dari banyak conference-nya. Nah, ini salah satu conference-nya itu adalah, apa yang dinantikan di Ethereum adalah Shanghai Upgrade, di mana Shanghai Upgrade itu akan membuka uang SD para stackers ini ya, jadi kan sekarang kalau misalnya sobat-sobat merge pada tau, orang-orang yang stacking di dalam Ethereum itu gak bisa menarik duitnya, gak bisa ngejual Ethereum yang dia punya, jadi banyak-banyak orang udah punya sekian ETH untuk ditaruh di situ, untuk di stacking, tetapi mereka gak bisa tarik, jadi ini kayak masih pada di kunci. Nah, waktu Shanghai Upgrade, itu nanti akan bisa dibuka, biarpun waktu itu sempat simpang siur, kabar di mana bahwa ketika ETH ntar udah Shanghai Upgrade pun, belum tentu stackers itu bisa narik semua uangnya untuk segera jual. Karena balik lagi Ethereum itu sebelum Ethereum pas di stacking, itu mereka punya ICO atau Initial Coin Offering, ya, jadi banyak orang tuh udah di pre-mine duluan, udah dapet bonus-bonusnya, jadi seandainya itu dibuka, nanti pastinya para stackers ini yaudahlah gue jual aja, ya kan, ya anggap aja kalau misalnya kalian punya duit berjuta-juta, berjuta-juta, bahkan puluhan juta, ratusan juta di stacking, terus kondisi coin lagi kayak begini, kalau misalkan kapasitas ETH yang suka maju-mundur, pasti lo pengen buru-buru kayak, aduh, gue jual aja lah, nggak usah diamond hand, diamond hand gitu ya. Pasti, nah, ini menuju ke poin gue nomor tiga tentang apa kabar ETH, yang nomor tiga adalah, harganya gimana kalau kayak gitu caranya? harganya otomatis akan jatuh ya, jadi ketika orang-orang udah nggak pada hodl, penjualanan ETH yang besar-besaran akan menjatuhkan si Ethereum. Nah, ini gue nggak bikin kalian takut ya, jadi di sini maksud gue adalah, sebuah coin, sebuah cryptocurrency, sebuah coin, bitcoin apapun itu, ketika banyak yang hodl, nilainya akan naik, karena, berarti demandnya tinggi, tapi supply-nya rendah, karena pada nggak mau jual. Nah, itulah sekarang yang sepertinya sedang terjadi di Ethereum. Biarpun mereka melakukan staking, mereka mengkontrol inflasi Ethereum, dan juga mereka mengkurangi gas fee-nya transaksi antar Ethereum, eh, transaksi Ethereum ya, maksud gue, itu, itu justru kayak semacam ticking bomb ya, jadi kayak orang-orangnya pada heboh waktu bitcoin sebesar 9 ribu dolar bergerak. Nah, itu seandainya dijual, itu akan melakukan moving price, itu akan menggerakkan harga, bitcoin. Nah, ini sama halnya dengan ini. Jadi, seandainya para stackers ini, dilepas, dibuka, silahkan, depositnya udah boleh diambil, otomatis harga Ethereum akan bergerak. Nah, antar pada jual, ya, jadi pada jual, atau orang pada beli ya, beli sebanyak-banyaknya gitu, biar bisa mimbun Ethereum ya. Nah, di sini menurut gue ada dua sisi, tetapi, kalau misalnya gue lihat dari tokenomics-nya, menurut gue, seandainya itu dibuka, justru akan membuat harga ETH itu menurun ya. Menurun dari sekarang ya. Sekarang kan udah 1.200 nih. Bisa jadi turun. Lebih bawah dari ini, seandainya itu dibuka. Tapi tenang, Shanghai Upgrade ini masih Maret 2023, dan, kalau misalnya kita tahu Ethereum, ya, kita tahu IT, itu gimana sih, dia punya kebiasaan, mereka suka maju mundur. Jadi, ya, tinggal ditunggu aja kabarnya, dan para holders Ethereum, termasuk gue, gue juga termasuk holders Ethereum, gue termasuk orang yang belum jual Ethereum, yang gue mining, gue bakal mantap pasar aja, kalau misalnya memang, akan terjadi sesuatu, ya terjadilah ya. Oke, paling video kali ini, cuma ngebahas, apa kabar ETH doang. Ya, itu gimana sih, dan, mungkin gue bakal bikin lagi, kalau misalnya pada suka sama video ini. Jadi, kalau misalnya kalian suka ya, boleh di like, dan jangan lupa komen di bawah, kalian mau gue ngebahas apa lagi nih. Mungkin gue bakal ngebahas yang soal coin Neoxa, gimana nih, kalau kalian nge-gaming, terus kalian dapet coin Neoxa, terus, convert dan segala macem mungkin. Atau mungkin gue bikin, semacam tutorial DYOR, karena, kayaknya banyak nih orang-orang yang belum terlalu paham, gimana cari DYOR sebuah coin. Iya gak sih? Oke, komen aja di bawah, kalian maunya gimana. Kalau misalnya kalian suka sama channel, boleh di subscribe. Thank you banget sama fans yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, fans.